selamat menikmati hitunglah jarak yang ditempuh motor setelah berjalan selama 1 menit oke kita coba jabarkan soal ini ya jadi ada motor ya yang berjalan dengan kecepatan konstan 45 km per jam sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa ini berarti dalam 1 jam ya dalam 1 jam itu sudah menempuh sebenarnya perpindahan ya perpindahan 45 km nah tapi kalau pada gerak lurus ya gerak lurus yang dalam 1 arah saja ya maka besar perpindahan ya besar perpindahan sama dengan jarak yang ditempuh kalau kita berbicara dalam konteks gerak lurus yang searah saja ya jadi kita katakan bahwa dalam 1 jam itu menempuh jarak 45 km nah kalau dalam 1 menit berapa jarak yang ditempuh nah maka ini terkait dengan satuan maka kita konversi dulu jam ini ke menit ya 1 jam itu kan 60 menit ya maka kita tinggal ganti disini kan jam ini 1 jam ini ya kita ganti 60 menit maka ini menjadi 45 bagi 60 km per menit ya kan nah ini hasilnya adalah 0,75 km per menit ya nah maka ini berarti dalam 1 menit jarak yang ditempuh motor adalah 0,75 km itu jawabannya ya nah atau kalau dalam meter ya tinggal dikali 1000 maka menjadi 750 meter ya jadi jarak yang ditempuh si motor ini dalam 1 menit pergerakan dalam 1 menit berjalan adalah 0,75 km atau 750 meter soal berikutnya mobil bergerak dari kecepatan 15 meter per sekon mengalami percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat hitunglah waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 54 meter oke kita coba gambarkan jadi ada mobil ya yang berjalan dengan bergerak dari kecepatan 15 meter per sekon artinya kecepatan awalnya 15 meter per sekon ya jadi kecepatan awalnya ini kemudian berjalan ya dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat maka kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 54 meter jadi jarak yang ditempuh 54 meter berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut kita keluarkan persamaan GLBB yang telah kita turunkan yang telah kita rumuskan di konten sebelumnya ya bahwa setidaknya ada 3 persamaan dasar dalam GLBB gerak urus berubah beraturan ini ya nah maka kita gunakan kita lihat ketiga persamaan ini mana yang akan kita gunakan pada kasus ini kita bisa lihat yang diketahui kita mau mencari waktu ya T waktu yang diperlukan waktu tempunya atau selang waktu pergerakannya nah yang persamaan yang ada T adalah persamaan pertama ini ya persamaan pertama ada T nah tapi yang masalah adalah VT-nya belum ada V0-nya ada pada soal A-nya juga ada tapi VT-nya tidak ada ya maka tidak bisa kita gunakan kita bisa menggunakan persamaan ketika hanya satu yang tidak diketahui dan itu yang kita mau cari ya kan tapi kalau ada dua yang tidak diketahui maka itu akan menjadi sulit nah oke ini tidak bisa ya karena VT-nya tidak diketahui kemudian kita pindah ke persamaan berikutnya ada T di sini ya T yang kita mau cari ini nah ini S-nya ada ya V0-nya ada A-nya ada maka persamaan kedua ini bisa kita gunakan untuk mencari T waktu tempunya ya tinggal kita masukkan variabel-variabel yang diketahui besaran-besaran yang diketahui maka kita bisa dapat T-nya tapi nanti ini bentuknya persamaan kuadrat ya maka nanti ada pengfaktoran ya nah kita tidak akan menggunakan persamaan itu kita tidak akan menggunakan cara itu meskipun cara itu bisa ya jadi kalau kita gunakan cara itu untuk mencari T bisa kita tinggal masukkan variabel-variabel yang diketahui dalam persamaan S ini maka kita bisa dapatkan T-nya kita akan menggunakan cara ini pakai persamaan pertama tapi kita harus cari dulu VT-nya menggunakan persamaan ketiga ini ya nah maka kita cari VT dari persamaan ketiga ini VT kuadrat sama ini kan kita masukkan V0-nya 15 kuadrat tambah 2 x 2 x 54 ya kan persamaan 3 ini nah maka ini menjadi 225 tambah ini kalau kita perkalikan hasilnya 216 dijumlakan 441 maka VT adalah akar kuadrat dari 441 adalah 21 jadi inilah kecepatan akhirnya kecepatan di jarak 54 meter ini ya yaitu 21 meter per sekon maka kita kembalikan ke persamaan pertama untuk mencari T masukkan VT-nya adalah 21 ya V0-nya 15 tambah A-nya 2 T yang kita mau cari maka ini 2T ya pindah ruas ya 15 jadi minus maka ini hasilnya adalah 6 ya kan maka T sama dengan 6 bagi 2 hasilnya 3 sekon jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 54 meter adalah 3 sekon ya ini cara yang lain tapi bisa juga menggunakan cara langsung satu persamaan saja S tadi hasilnya sama ya soal berikutnya sebuah benda bergerak dengan percepatan konstan 8 meter per sekon kuadrat jika kecepatan awal benda 6 meter per sekon tentukan kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter ketulisan diketahui percepatan 8 meter per sekon kuadrat konstan ya kecepatan awal 6 meter per sekon jarak yang ditempuh 4 meter berapa kecepatan ya ini kita cari ini berapa kecepatan akhirnya atau kecepatan saat menempuh jarak 4 meter tersebut ya kan oke nah kalau begitu kita keluarkan lagi ketiga persamaan dasar tadi ya sekarang kita lihat mana yang kita mau gunakan yang kita mau cari adalah VT kecepatan akhir atau kecepatan pada saat mencapai jarak 4 meter ya kan kita lihat persamaan yang memiliki VT adalah persamaan 1 dan persamaan 3 ini ya kalau kita lihat persamaan 1 V0 nya ada A nya ada T nya tidak ada ya kan nah kalau persamaan 3 V0 nya ada A nya ada S nya juga ada ya kan maka kita bisa gunakan persamaan yang ketiga ini nah kita gunakan VT kuadrat sama dengan masukkan V0 nya 6 ya 6 kuadrat tambah 2 kali A nya adalah 8 kali S yaitu 4 ya maka ini 36 tambah 64 hasilnya adalah 100 maka VT adalah akar kuadrat dari 100 adalah 10 meter per sekund inilah kecepatan benda saat menempuh jarak 4 meter soal berikutnya seorang siswa mengendarai motor menuju ke sekolahnya dengan kecepatan awal 10 meter per sekund siswa tersebut hanya memiliki sisa waktu 30 detik supaya tidak terlambat masuk sekolah apabila jarak siswa ke sekolah 500 meter hitunglah percepatan yang dibutuhkan siswa tersebut agar tiba tepat waktu dalam waktu yang telah disediakan yaitu 30 detik saja ya kita gambarkan bahwa ada siswa mengendarai motor kecepatan awal 10 meter per sekund akan menuju ke sekolahnya dimana sisa waktu yang diperlukan agar sisa waktu yang dimiliki agar tidak terlambat ke sekolah adalah 30 detik artinya siswa ini harus berjalan selama 30 detik supaya tidak terlambat maka waktunya 30 detik sedangkan jarak yang ditempu adalah 500 meter dari orang ke sekolah ini 500 meter pertanyaannya adalah berapa percepatan yang harus diberikan pada siswa ini berapa percepatan yang dilakukan siswa ini dalam mengendarai motornya agar sampai tepat waktu A yang dicari kita keluarkan lagi ke 3 persamaan dasar tadi jadi ini persamaan dasar pada GLBB yang telah kita rumuskan nah kita mau cari A yang ada A nya ketiga-tiga persamaan ini ada A nya sekarang kita cek satu persatu untuk persamaan pertama VT nya tidak ada V0 nya ada T nya ada VT nya tidak ada maka tidak bisa kita gunakan kalau persamaan persamaan kedua S nya ada V0 nya ada T nya ada juga maka bisa kita gunakan persamaan kedua ini kita masukkan S nya 500 V0 nya 10 T nya 30 1 per 2 A 30 kuadrat makanya hasilnya 300 tambah ini hasilnya 450 A kalau kita selesaikan maka 450 A sama dengan ini pindah ruas jadi kurang menjadi 200 maka A adalah 200 per 450 kalau kita sederhanakan menjadi 20 per 45 atau menjadi 4 per 9 kalau kita bagi 5 per 5 jadi 4 per 9 meter per second kuadrat inilah percepatan yang harus dimiliki seorang anak ini seorang siswa ini agar sampai tepat waktu dengan waktu yang telah disediakan tadi 30 detik atau kalau kita ubah dalam pecahan desimal 0,44 meter per second kuadrat inilah percepatan yang harus dimiliki oleh siswa ini soal berikutnya sebuah bola bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 12 meter per second kuadrat apabila V adalah kecepatan bola saat 6 detik dari titik awal dan S adalah jarak yang ditempu setelah 4 detik dari titik awal hitunglah V dan S tersebut nah kita coba gambarkan jadi ini ada 3 keadaannya keadaan pertama keadaan bola tersebut bergerak dari keadaan diam keadaan awalnya diam artinya kecepatan awal si bola ini tentu 0 ya kan nah keadaan kedua adalah keadaan pada saat 4 detik keadaan ketiga adalah pada saat 6 detik ya kan jadi ini ada 4 detik dan 6 detik nah disini V adalah kecepatan bola saat 6 detik jadi kita tulis di sini V kecepatan bola saat sudah bergerak selama 6 detik ini ya artinya kecepatan di posisi ini V ya sedangkan S adalah jarak yang ditempu setelah 4 detik jadi kita tuliskan disini S ya jarak yang ditempu setelah bergerak selama 4 detik S ya disini maka kita mau cari S dan V ini S dan V nah kita keluarkan lagi ketiga persamaan dasar pada GLBB tadi ya nah ini pertama kita lihat dulu untuk yang V ya yang V dulu nah ini untuk mencari V atau VT ini sama ya cepatan akhir kalau kita lihat persamaan satu ini V0 nya ada ya A nya juga ada ya kan T nya ada 6 kan maka bisa kita gunakan langsung V sama dengan V0 nya adalah 0 tambah A nya 12 ya ini kali 6 ya kan 6 detik kecepatan pada saat 6 detik jadi waktunya 6 maka hasilnya adalah 72 meter per sekund inilah kecepatan disini ya nah berikutnya untuk S tinggal kita gunakan persamaan ini ya V0 nya juga 0 sama jarak yang ditempu S ini ya V0 nya 0 sama 0 meter per sekund ya maka disini menjadi 0 tambah 1 per 2 kali A nya 12 ya karena percepatannya tetap baik di detik ke 4 atau detik ke 6 karena percepatan konstan ya dan T kuadrat nah T kita ambil tentu yang 4 ini karena kita meninjau ini ya jarak yang ditempu setelah bergerak selama 4 detik S ya jadi 4 kuadrat 16 maka ini hasilnya adalah ini 6 ya kali 16 hasilnya 96 meter ya inilah jarak yang ditempu bola ini setelah bergerak selama 4 detik 96 meter